Selamat datang di jasa utama kapital sekuritas jabang dan muka Jakarta nama saya Evan IISG hari ini menguat 1,5% tutup di 7642.13 Tapi tetap karena kemarin sudah tutup di atas 7546 Jadi ada jangsa of karakter dan tetap waspada karena ada peluang IISG terkoreksi lebih dalam ya Jadi saya pilih sementara ini pilih konservatif dulu pilih wear Dan pilih pasang trailing stop, pasang stop loss kalau misalnya lagi trading gitu ya Pilih lebih hati-hati dulu lah Hari ini menguat 1,5% tapi belum nutup kemarin waktu merah Dan volumenya juga nggak lebih tinggi dari kemarin waktu turun dan breakdown 7546 Jadi tetap hati-hati dulu lah dalam waktu dekat ke depan ini Kurang lebih seperti itu karena sudah ada chok, sudah ada jangsa of karakter Jadi IISG berpeluang turun lebih dalam dibandingkan 7546 ya Ya gitu lah kira-kira Ngetes 7400, 7300an Area situ bisa dipantau Dan bukan berarti hari ini hijau Berarti turunnya kemarin dan beberapa hari sebelumnya itu sudah selesai Jadi tetap waspada dulu ya Bukan nakut-nakutin tapi nggak ada salahnya Kita waspada dulu aja Gitu lah Kan masih Oktober awal gitu ya Lanjut kita bahas saham-saham yang masih masuk ke dalam watchlist Ada beberapa Pertama Astra Ini adalah rekomendasi untuk Hari Senin Eh hari Senin lagi Hari Selasa tanggal Selasa ya Ya Selasa tanggal 1 Oktober Rekomendasinya ini untuk buyback buat yang udah hilang barang atau Buat beli yang sudah Atau yang belum sempet beli kemarin-marin ya Yaitu belinya di 4760 Nah Karena ternyata hari ini menguat 2,5% Nggak turun ke bawah 5000 Jadi buat yang orderannya nggak dijemput Di 4760 Tetap diantriin disitu Nggak masalah Sementara antri dulu Kalau misalnya ngebet Pengen banget beli Astra sekarang Stop lossnya di bawah 5000 ya Kalau tutup di bawah 5000 Itu aja sih Pesannya Kemudian saham kedua Ada bank rakyat Ini juga saham rekomendasi Untuk tanggal 1 ya Belinya ngantri di 4820 Karena disitu ada order block Dan belum disamperin Hari ini malah naik Naik menguat 2,5% Tutup di 5075 Candlenya juga air-air low Cuman yang saya kurang suka adalah Volumenya jauh lebih kecil Dibandingkan kemarin Yang Tutup melemah 2,9% Candlenya Lower high lower low Dan Bikin candle bearish Itu sih Jadi Sementara ini Saya masih pilih Tungguin di 4800 Kalau lihat chartnya ya Seperti itu Dan Berikutnya ada BBYB Strateginya kemarin Beli di 278 Kalau misalnya udah Dijemput orderan Order belinya Hari ini tadi Disimpan dulu Selama nggak turun Dan tutup di bawah 268 Masih aman ya Semoga lancar Ke 350 Target TP Pertamanya Kemudian ada BTPS Nah hari ini Menguat Meskipun Nggak terlalu banyak Menguat 1,6% Paling nggak Ijo Jadi buat yang Udah punya barang Selama nggak turun Dan tutup di bawah 1200 Simpen dulu BTPSnya Masih aman Kalau tutup di bawah 1200 Exit ya Exit dulu aja Terus Cleo Cleo ini Ngetes area Puncak di bulan Mei Bulan Juni Awal Juni Jadi bilang ini jadi Resisten Karena dibuktikan Si candle Hari ini ada Rejection Buntut atasnya Lebih panjang Daripada Bodinya Jadi buat yang Punya barang Misalnya Beli di 1300an Kecil Atau di bawah 1300 Kalau masih mau Hold Trailing stopnya Di 1325 Atau 1320 Itu dulu Kalau mau Beli Minimal Tunggu di Saya pilih 1230 Atau di Bawahnya Sekitar 1180 Yang berikutnya Ada Inco Nyampe ke Target TP 2 Di 4230 Buat yang Udah Jualan Happy Jualan Buat yang Belom Boleh Take profit Sebagian Sisanya Pasang Trailing stop Atau Kalau mau Hold Semuanya Trailing stop Pasang Di 3950 Ini kan Lumayan Diajak Belinya Paling Enggak Harganya Di 3730 Bahkan Pernah Diajakin Beli Di 3670 Jadi Lumayan Ini Resisten Rasionya Juga Bagus Mudah Mudah Inco Masih Bisa Lanjut Ke 4600 4700 Berikutnya Ada Indy Hari ini Menguat Indy Masih OTW Target 1 2 Target 2 Di 1940 Sayangnya Antrian Antrian Di Beberapa Area Ini Gak Dijemput Jadi Yaudah Saya Gak Mau Terlalu Kejar Harga Juga Jadi Lebih Nunggu Dulu Aja Sebenarnya Kemarin Waktu Breakout Resisten Di 1590 Ini Ada Imbalance Jadi Area Imbalance Itu Bisa Dijadikan Area Beli Area Ijo Yang Atas Cuman Agak Lebar Dan Stop Loss Nya Agak Bawah Yang Ideal Jadi Saya Kurang Suka Gitu Aja Karena Resikonya Belum Bisa Diperkecil Tapi Termasuk High Probability Area Untuk Entry Dan Win Rate Cukup Cukup Besar Tapi Karena Risikonya Belum Bisa Diperkecil Jadi Saya Skip Kemarin Buat Yang Sudah Punya Barang Misalnya Beli Di 1500 Atau Waktu Turun Di Bulan September Di Bawah 1500 Pasang Trailing Stop Di 1660 Gak Masalah Terus INKP Yang Masih Berjuang Menuju Target TP1 Ada Di 9000 Hold Dulu Trailing Stop Boleh Dipasang Atau Di Update Atau Auto Order Elite Sell Ya Boleh Update Di 8425 Atau 8400 Buat Ngaman Posisi Terus Ada MDKA Yang Masih Oke Untuk Disimpan Meskipun Kendalnya Lower High Lower Low Tapi Ini Masih Cukup Atau Relatif Aman Disimpan Mudah Mudah Lancar Ke Target Atau Bahkan Berhasil Breakout Ke Atas 2970 Biar Ada Boss Uptrend Karena Sudah Ada Change Of Karakter Strukturnya Udah Nggak Beris Lagi Kalau Disusul Dengan Breakout Structure Jadi Makin Bagus Makin Gede Peluangnya Untuk Lanjut Ke Minimal 3290 Itu Sih 4000 Bisa Lancar Kesana Next Ada PDPP Sayangnya Tutupan Bukan Melemah Tapi Kempes Sempat Naik Sampai Ke 605 Tapi Tutupan Di 580 Tapi Masih Oke Disimpan Buat Yang Sudah Punya Barang Lancar Ke Target TP1 Ada Di 625 Terus Kemudian Yang Berikutnya Ada Raja Nah Raja Ini Sayangnya Sore Sore Gak Sore Sore Banget Si Ya Di Sesi 2 Siang Sampai Sore Itu Di Banting Dia Dan Ya Sayang Sekali Cuman Masih Aman Di Hold Selama Tidak Tutup Di Bawah 1145 Jadi Buat Yang Sudah Punya Barang Simpen Dulu Gak Masalah Mudah Bisa Membal Yang Bikin Bikin Gak Enak Juga Volumenya Kenapa Tinggi Banget Kenapa Gede Banget Gedenya Waktu Naik Disini Kemudian Turunnya Lagi Juga Gede Jadi Apa Entah Ada Apa Disitu Tapi Yang Jelas Ini Memang Area 1400 Belum Berhasil Di Breakout Jadi Tetap Hati Stop Loss Tetap Dipasang Gak Masalah Saya Pilih Kalau Tutup Di Bawah 1140 Baru Cut Loss Gitu Next Tekim Ini Masih Berjuang OTW Menuju 8150 8200 Mudah-mudahan Bisa lancar Kesana Jadi Buat yang Sudah Punya Barang Di Hold Simpen Dulu Selama Tidak Tutup Di Bawah 700 Masih Aman Lanjut Kita Bahas Ke Saham Saham Yang Direquest Di Kolom Comment Jadi Bapak Ibu Yang Mau Request Saham Favorit Yang Dibahas Tulis Saja Di Kolom Comment Di Bawah Atau Ada Pertanyaan Ada yang Mau Disampaikan Tulis Saja Di Bawah Saham Pertama Telkom Telkom Oke Minta Dibahas Oke lah Kita Bahas Yang Jelas Telkom Ini Ada Setup Kalau Strukturnya Si Telkom Downtrend Downtrend Cuman Dia Udah Ambil Pullback Terakhir Sebagai Indusment Sudah Indusment Artinya Low Di 2700 Adalah Low Valid Dan High Valid Ada Di Sini Nah Di 4240 Karena Sudah Ada High Valid Low Valid Berarti Sudah Trading Range Dan Otomatis Retracement Dimulai Karena Sudah Ada Indusment Jadi Retracement Dimulai Dan Disini Ceritanya Ada Setup CB1 Kemudian Sempat Ambil Area Entry Sempat Ambil Area Area El 2 Nya Entry Level 2 Nya Inisial Break Nya Di Jemput Kemudian OTW Nah Biasanya Kalau setup Seperti Ini Cukup Pede Ke Target TP2 Target TP2 Nya Ada 3800 Tapi Memang Belakangan Ini Belum Berhasil Breakout 3250 Jadi Tetap Pasang Stop Loss Penting Atau Ditungguin Maksudnya Dipantau Kalau tutup Di bawah 2700 Cutloss Jadi Buat yang Sudah punya Barang Ini Masih Relatif Aman Disimpan Meskipun Area Cutloss Masih Di bawah Memang Diajakin Belinya Minimal Waktu kemarin Ada di 2900 Dan Di 2800 Jadi Harusnya Masih Floating Profit Dan Buat Yang Baru Mau Beli Dan Minat Beli Telkom Sekarang Silahkan Yang penting Stop Loss Sanggup Diterima Di bawah 2700 Target Di 3820 Kemudian Yang Kedua BSDE Oh BSDE Gambar saya Disini Strukturnya Nah BSDE Ini Ceritanya Ada Chance of Character Ya Ada Cok Dia Kemudian Bikin Setup Setup CB1 Dan Naik Cukup Lancar Ternyata Ya Ke Target TP2 Jadi Kalau Misalnya Udah Punya Barang Ini Masih Relatif Aman Disimpen Ya Dan Eh Maaf Saya Mentelengin Lagi Oke Ini Di Struktur Internal Dia Udah Ambil Pullback Berarti Trading Range Udah Ada High Valid Ada Apa High Valid Ada Low Valid Ada Trading Range Terbentuk Dan Retracement Dimulai Jadi Kalau Udah Kayak Gini Berarti Saya Pilih Exit Dulu Cari Titik Jualan Dulu Dimana Ya Harusnya Di sekitar 12.50 Atau Di atasnya Di TP2 Itu Dualan Tapi Karena Harga Udah Sampai Di 12.10 Jadi Mau Exit Dulu Juga Gak Masalah Atau Kalau Masih Tetap Mau Hold Karena Modalnya Masih Di bawah Trailing Stop Pasang Di 11.20 Itu Balangnya Karena Ada Peluang Terkoreksi Kalau Ini Lanjut Koreksi Saya Pilih Entry Itu Di Ya Palingan Disini Ada Blind Spot Disini Di Pre TP Di 1075 Top Loss Baru Di Bawah 1005 Itu Paling USD Kurang Lebih Seperti Itu Kemudian Yang Berikutnya Ada Wika 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 Di Sini Gambarnya Nah Wika Ini Ada Setup Sebelumnya Sudah Ada Setup Setup CB1 Dan 123 Ya Udah Nyampe Full Cycle Pertanya Pertanyaannya Kurang Lebih Apakah Bisa Nyampe 400 Lagi Dalam Waktu Deket Apakah Persis Bisa Nyampe 400 Lagi Saya Gak Tahu Tepatnya Tapi Yang Jelas Ini Ada Pullback Terakhir Yang Jadi Indusment Di 316 Jadi Selama Gak Turun Ke Bawah 316 Masih Ya Masih Bisa Diharapkan Untuk Si Wika Lanjut Naik Kalau Dilihat Strukturnya Gini Gini Oke Berarti High Valid Ada Disini Berarti Breakout 570 Baru Strukturnya Enggak Jadi Downtrend Sementara Ini Memang Strukturnya Masih Downtrend Jadi Karena Sudah Njampe Full Cycle Kalau Misalnya Saya Punya Barang Dan Voting Profit Saya Akan Pilih Take Profit Jualan Dulu Tapi Kalau Masih Mau Hold Selama Gak Kebawah 316 Silahkan Masih Aman Jadi Triling Stop Pasang Di 314 Sampai 310 Gitu Kurang Lebih Seperti Itu Lanjut Mudah Menjawab Lanjut Kita Bahas Saham Yang Masuk Ke Rekomendasi Untuk Besok Hari Rabu 2 Oktober 2024 Ada 2 Saham 2 Dulu Karena ISG Ada Perluang Terkoreksi Meskipun Hari Ini Ijo Tapi Bukan Berarti Merahnya Kemarin Udah Dilunasin Gitu Udah Waktunya Balik Lagi Nendang Ke Atas Kita Lihat Dulu Besok Jadi Rekomendasi Kita Digit Dulu Ada Bapak Bapak Bisa Masukin Watchlist Jika Belum Ada Dan Bisa Bikin Order Sekarang Juga Menggunakan Smart Order Jasa Utama Kapital Sekuritas Jika Berminat Tentunya Yang Pertama Ada ESA Sebenarnya Ini saham Yang Harusnya Sudah Punya Harusnya Sudah Punya Barang Karena Pernah Diajakin Beli Setinggi Tingginya Itu Setinggi Tingginya Belinya Di 830 Kalau Saya Enggak Salah Ingat Dan Stop Loss Ada Di Bawah 760 Jadi Harusnya Sudah Floating Profit Dan Waktu Ngetes Area Ijo Ini Diajakin Lagi Belinya Gitu Kemudian Ceritanya Ini ada Resisten Yang Dibreak Out Pake Rally Base Rally Nah Karena Di Breakout Pake Rally Base Rally Jadi Ini Adalah Setup Yang Menarik Area Sekitaran Base Ini Area Resisten Yang Sekitaran Resisten Itu Berpeluang Jadi area Support Yang Bisa Dijadikan Untuk Area Entry Jika Harga Sampai Situ Lagi Koreksi Jadi Buat Yang Udah Punya Barang Ini Bukan Strategi Ini Bukan Strategi Untuk Nambah Barang Karena Ya Belum Terlalu Jauh Selisihnya Ini Adalah Strategi Buat Yang Ketinggalan Dan Masih Minat Ngincer Elsa Yaitu Belinya Ngantri Di 900 Top Loss Cukup Kalau Turun Dan Tutup Di Bawah 8 50 Dan Target Target Yaitu Ada Di 1090 Target Full Cycle Dari Setup Yang Ada Di Tahun Lalu Bulan Juni Setup Setahun Lalu Mudah Mudah Bisa Lancar Ke 1090 1100 Saham Kedua SMGR Ini Sebenarnya Saham Yang Pernah Masuk Rekomendasi Juga Jadi Mungkin Udah Pada Punya Barang Buat Yang Udah Punya Barang Disimpan Aja Dulu Buat Yang Belum Punya Barang Atau Mau Beli Untuk Nambah Barang Average Buat Averaging Down Misalnya Atau Baru Mau Beli Silahkan Strateginya Masih Sama Persis Silahkan Bikin Order Belinya Di 3800 Stop Loss Kalau Turun Dan Tutup Di Bawah 3410 Target TP1 46 75 4700 Dan 5500 Itu tadi Dua saham pilihan kami Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya Sekarang juga Menggunakan smart order Dari Jaso Tama Kapital Seperitas Terima kasih telah tonton video ini Dari awal sampai selesai Saya Evan Sampai jumpa lagi di video kami berikutnya Dadah Sampai jumpa lagi di video kami 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 Terima kasih.